balik lagi di review delisian fisik by dailygeeks bukan yang pertama dan bukan salah satunya selamat datang kembali di stripping dailygeeks karena kita masih di baju yang sama, di tempat yang sama, dan di set yang sama karena kita stripping dan orang yang sama juga karena kita tidak ada stok host hario sedang fokus di hara nanti dia bakal kesini lagi insya Allah dan kita lagi cari host baru apakah kalian? tidak penting juga tidak keren juga masuk jadinya lumayan loh gajinya ada 100 juta 100 juta? gokil baru daftar kali ini mau review album apa? kali ini kita bakal review album ini album yang gue dengerin terus-terusan beberapa bulan terakhir tiap hari? kalau gak dengerin lagu ini gak bisa kayak kesak kali sakit karena engkau jadi orang itu udah terlalu sering udah beberapa kali nonton iku baru live di bandung tapi gak pernah masuk gitu belum pernah kayak gak pernah masuk gitu gak pernah nyimak bener-bener cuma joget-joget respect doang joget-joget respect joget-joget panggung iya asik akhirnya di 4 bulan terakhir ini pas PSBB gue coba muterin lagu dan lebih fokus lagi di Spotify dan akhirnya ini baru yang belum tahu ini akhirnya gue hubungin instagramnya dan mereka udah selesai pre-order waktu itu Maret tapi ternyata mereka udah ready stock jadi gampang harganya 50 ribu kalian bisa langsung aja ke Instagram iku baru dan ini album keduanya Chord & Melody ini album baru album kedua mereka dan buat kalian yang suka iku baru karena identik sama City Pop ya City Pop jadi kalian di album ini gak begitu City Pop oh iya di album ini tuh lebih ke Dreamy Pop Dream Pop jadi lebih suara-suara cahaya gitu gimana ya gimana yang mendeskrisikan suara-suara piano nya itu yang ping 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 kayak cahaya klub klip lampu gitu berarti masih ada sentuhan City Pop ada beberapa lagu yang masih album pertama banget nanya di instagram kan Kak saya mau beli album iku baru dong album yang kedua album yang kedua terus kata dia mau beli berapa terus kisah Trimor udah beli 2 satunya gak tau mau diapain ini mau beli 2 dan ini gue udah syuting tadinya mau syuting unboxing tapi udah syuting dan suaranya hilang itu adalah kegagalan kebodohan ada 2 nih kalau kalian mau giveaway coba komen di bawah kalau yang ikutnya dikit gak jadi ini dilihat dari ini ya saya lihat dari katar ikuban ikuban artworknya ini keren banget ini ini tuh adalah kayak gabungan-gabungan gambar gitu apa namanya kolase kolase gokil kolase kolase kayak gitu ini apa ya seni kontemporer kali ya gitu gak ada paus mengingatkan saya sama lagu lartensil yang my heart just a dream ada ada paus ada lagu yang gitu mana cuma tau lah gitu oh iya buat kalian yang kata ikubaru ikubaru ini lumayan popular di jepang ya mereka karena bawain city pop dan city pop itu lumayan popular di jepang jadi mereka lumayan sering tampil di jepang dan beneran fansnya beneran orang jepang enak nih kalau di dengerin di malem-malem nah bener malem-malem ya lihat gedung-gedung bener ikubaru itu enak di dengerin kalau kalian pulang kalau kalian sudah mapan dan kalian pulang kerjanya pakai mobil nah beneran di dengerin di mobilnya sambil melihat gemerlap lampu kota gemerlap kota gemerlap kota di sini ada 12 lagu apa aja fi ada oh yang pertama ini bagus nih judulnya sangat panjang nih 1986 1986 yang kedua ada tiktok tiktok kayaknya dia nyinggung sosial atau gimana di udah dengerin gak ada hubungannya oh gak ada hubungannya terus tiktok apa? waktu oh tiktok bunyi waktu gitu lagi tiktok tiktok di ding ding wah tapi ya lumayan sayang banget sih judulnya kalau nanti di pencarian agak susah ya nanti tiktok tiktok yang muncul tiktok beneran persoalan tiktok baru lagi joget mama muda kan kita gak tau ya yang ketiga ada streetwalk streetwalking streetwalking koma tapi ada koma streetwalking yang keempat ada hilang yang lima ada memorize memorize yang evelyn 7 persona 8 silence 9 let love 10 like 11 angin malam alternative version yang ke-12 ada skyland oh ada 12 lagu nah uniknya gua kan udah jarang beli album fisik karena gua sempetnya jelasin di episode sebelumnya kalo gua gak jarang beli album fisik karena di spotify nya itu belum muncul jadi kita udah hafalin album spotify nya udah hatam jadi kayak gak ada penginginan buat punya album fisik nya lagi nah kalo disini di spotify itu yang di upload cuma 10 2 lagu terakhir hanya ada di CD yang mana nih? ini 11-12 angin malam alternative version dan skyline jadi lumayan lumayan jadi poin plus kalo kita beli CD explicit gak explicit cuman kayak kalo beli sore album sore yang lasket oleh boys ada satu versi yang ada satu lagu track bonus yang hanya ada di CD gitu jadi lumayan sih all song written by muhammad iqbal kecuali track 9 by banan gilang banan gilang itu drummer terus track 12 by m iqbal m iqbal itu eh iqbal bener sih jadi iqbal itu dari iqbal iqbal itu kalo dalam bahasa jipang jadi iqbal iqbal itu kalo dalam bahasa jipang jadi iqbal 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 ngomongong gitu sejak satu orang sebenernya dia sebenernya dia banget di CD pop banget ya anaknya tapi ngajakin temen-temennya iqbal itu iqbal iqbal producer by iqbal perform by iqbal baru mix by LFS Studio kecuali track 1,2,4,9 wah banyak banget ya dan track 12 by eh licit subway master by zero kayaknya ada di jepang juga ya mereka ini dan mereka masih di bawah label ini nih ini nih mereka ada di label Amerika label Amerika nah ini tuh di oh di rilis oleh Missy record Missy record Indonesia hmm then monolight record terus American label circulate music nah ini tuh circulate music itu dari Amerika teras batamera apa nih teras batamera apa nih teras batamera teras batamera teras batamera adalah kayak banyak banget deh kayaknya yang megang reduksi pusingnya atau gak tau dah oh ini distribusi distribusinya distribusinya banyak distribusi dari teras batamera teras batamera gokil gokil ini album yang menurut gua keren banget tahun ini dan mungkin bakal jadi masuk kandidat album terbaik gak tau sih tapi setidaknya bukan bakal jadi album paling baik tapi ini layak diperhitungkan layak dipertimbangkan layak dipertimbangkan Iqbal Iqbal adalah Iqbal ya tapi uniknya di beberapa lagu salah satu di streetwalking gua cukup kaget karena yang nyanyi bukan Iqbal di streetwalking yang nyanyi itu adalah gitarisnya hmm yang nyanyi di streetwalking adalah Rizky Firdausah Rizky Rizky Iki Aichki lagi Iki iki lagi gak akrab banget ya makanya Rizky yang nyanyi karena ee lumayan kaya sih warna vokalnya emang lebih lebih dia lebih tinggi ini Iqbalu emang base dari Bandung semua gak tau sih mereka Band Bandung tapi saya beli CD nya dikirim dari Jakarta gak tau bukan Band Bandung Band Bandung tapi tulisannya di Google dan ini udah dijelasin di album di sini nih dijelasin di sini kalau album ini setelah 6 tahun ngerilis album yang pertama kan Amazement Park itu disebut sebagai City Pop dari kali ini mereka datang dengan album yang ke Delivering More Scene and Dreamy Fives wow jadi mereka udah ngasih warning jadi buat kalian yang ah kok beda sih kok berubah sih makin dewasa kayaknya atau makin luas makin ngawang-ngawang aja gimana tuh gak makin ngawang-ngawang gimana kita dengar lagunya preview lagunya pertama adalah nah 1966 ini adalah lagu instrumental 1986 oke itu instrumental ini cuma buat lagu pembuka doang kayak Muka Dimah nya Dewa hmm kayak lagu lagu Jackson lah tapi lumayan menunjukkan kalau jadi ada tema-tema luar angkasa dan astronot gitu kayak atmosferik kayak gitu iya kayak gitu lah jadi track pertama ini kayak intro bahwa nunjukin bahwa nanti suasana albumnya di track terjunjutnya jangan kaget karena bakal kayak gitu hmm jadi lebih dreamy lebih synthesizer sintetis ya berarti lebih suara-suara cahaya yang oh saya tidak bisa menjelaskan itu suara apa pokoknya suara piano yang kayak suara cahaya lampu-lampu kota dan tinggal kayak gitu lebih digital betul ya hmm lebih digital yang kali ini dan tapi beberapa drumnya ini kok coba lagi yang kedua tiktok saya penasaran lagu kedua eh jadi si Upi ini belum pernah dengerin albumnya ya jadi ini kita ngambil reactionnya aja terus yang kedua itu tiktok ini album ini album ini pertama kali mereka nulis lagu was indonesia tapi hmm sebenarnya lagu inggris-inggris kalau kita terkenalnya dari jepang tidak ada di indonesia jadi kayak mereka nulis lagu indonesia ini lagu pertama mereka berasa indonesia berarti disini ada beberapa lagu berasa indonesia sih seperti tikpek hilang pesona apa lagi tadi angin malam juga indonesia angin malam iya denger lagu barusan saya kayak denger lagunya Munte yang baru ya yang sederhana sederhana bukan sama ya satu warna lah satu warna dan ada botos mokernya tadi ya ada botos mokernya botos mokernya terus liat dari liriknya ini wah salah-salah ini liat dari liriknya ini gimana pengamaran lirik enak sih terus ini ada satu kata nih yang suka nih kontemplasi alah kontemplasi saat kau berkontemplasi gokil apa tuara ini? kontemplasi itu adalah ee apa ya usaha untuk mencari titik ketenangan jiwa dan raga oh semedi selanjutnya gua bakal ngasih rekomendasi di beberapa lagu jadi gak semuanya yang bakal gua jelasin yang paling keren itu menurut yang single mungkin ini single pertama atau single kedua antara mereka gak tau deh yang mana single pertama yang mana single kedua tapi dua-duanya ini yang paling menonjol di album ini ini adalah street walking street walking street walking tadi yang di nyanyi oleh bukan di nyanyi oleh Iqbal tapi di nyanyi oleh Iqbal dan memories memories ini gua kebayang harusnya memories ini kalau dipakai background buat lagu film whisper of the heart yang dibeli kayaknya cocok sih agak-agak mendapat gitu kayak kenangan kenangan masa-masa jadi kayak kenangan gimana ya kayak kenangan masa-masa ketemu orang yang pernah disayang gitu terus kayak jalan bareng terus kayak mengenang bareng nostalgia nostalgia gitu can i have your love tonight can i have your fun tonight can i have your fun tonight don't believe that what i say if the one can say tonight may i kiss you one more time i will miss you every night yo nah street walking ini menurut gua lagunya yang cocok untuk ini eee buat merayu hmm ini lumayan sih tapi dengan apa nge-modus sih boleh lah buat nge-modus nih asik dan lumayan lumayan agak ini juga ini ga terlalu frontal tapi calm agak sedikit calm gitu tapi ini mode senyap lah mode senyap ya mode senyap ya mode senyap ya gak mode turbo hahahaha ini ada yang aneh nih apa sud 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 mungkin ya mungkin ya mau nangkapnya ya masih ct-pop ya M.A.R.T itu apa ya? Married ya? Jadi M.A.R.T, kenapa bahasa M.A.R.T ya? Street to Walking Street to Walking ini buat kalian yang pengen langsung Pas beli album ini terus pengen kan butuh satu lagu tuh buat langsung jatuh cinta kan? Kayaknya Street to Walking dia, menurut gue Dan lagu ini lebih seperti cerah, lebih mudah Dan lebih asik gimana? Itu kan? Hacep Beat up Azik 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 Gimana Robby? Ada nuansa-nuansa langit merahnya gitu Suara Jepang Sebenernya orang menurutnya sih Tidak mirip sih Tidak mirip sih Kalau ini apa? Tau ini gak? Maria Pekinci Ya pasti Pasti kesitulah ininya Tau ini Routenya ya Tau ini Ya itu sih Memoris Salah satu favorit gue sih Ini Street to Walking sama Memoris Kayaknya Singgal pertama, Singgal kedua Jadi Kayaknya Kalian kalau mau dengerin album ini Pertama kan dua lagu ini dulu Biar jatuh cinta dulu aja Setelah itu kan nanti Menalir pelan-pelan lagu lain Street to Walking sama Memoris Memoris Saya dengerin lah Selanjutnya adalah Nah Lagu selanjutnya yang pengen gue kasih tau adalah Lagu ini beda banget nih Kayak Lagu ini judulnya Pesona Lagu ini tuh Nuansa Indonesia 70 Kayaknya ya Kayak 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 penyanyi-penyanyi kayak Kayak Siapa? Kahitna tuh siapa? Eh Aduh Kahitna Kahitna siapa namanya? Edi Yunus Edi Yunus Terus Tarugnawan jaman-jaman dulu Kayak gini lagunya Terus Andre Hanusa kayak gitu Oke coba Gini pas sangat unik banget Pesona yang kau simpan Merasuki jiwaku Oh Tantapan di matamu Tertanam di hati Oh Waktu yang ku dapat ini Gimana Pak Ufi? Apa? Nger gak ada Ngewantep 70-an 80-an Gak tau sih 70-an atau 80-an Yaitu Pop-pop Radarada Oma-Oma Pop-pop Oma-Oma Pop-pop Oma Siapa? Tadis RM Tadis RM Ada 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 Terus Tarikan-tarikan nya tuh Kayak familiar gitu Kayak Dari Semesta Menyambung Nah itu jaman-jaman tuh kan Namanya ku dapat ini Cepatnya tadi Hedi Yunus Hedi Yunus Enak sih Iku Baru Nanti saya dengerin Bang Enak-enak Bang Iku Baru Bang Iku Baru Iqbal kan namanya Merut Saya akhirnya meracuni satu orang Jadi nanti kalau saya udah bisa meracuni lima orang Nanti saya dapat Naik bintang Bintang lima di kapal pesiar Selanjutnya adalah Karena waktu yang memisahkan kita Asyik Memori kartu mau habis Jadi kita bakal percepat ya Itu dia silent Jadi iya Kayaknya Lebih santai Lebih muda Di ulang-ulang Lebih Lebih easy listening Dan Buat lagu ending oke sih Paling Start Terima kasih udah datang Terima kasih Kepada El Amal Kepada teman-teman yang sudah mensupport hari ini Urban Geeks Urban Geeks Kepada Anak-anak Soundman Media Partner Terima kasih Kalau kesimpulannya sih Gue lebih suka album pertama sebenernya Tetap Algu pertama Mas Men Park itu lebih 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 banyak hits Jadi lebih Sepuluh lagu itu Kayaknya lebih banyak hits Lebih banyak yang kita bisa Lebih banyak yang mengicernak Tapi kalau ini sih Kan Gue dengernya bareng ya Dari tiga- empat bulan ini Gue dengerinnya Dua-duanya dua Aluminya Emang Lebih banyak lagu-lagu hitnya Di Mas Men Park Tapi kalau mau yang variatif Di Aluminya Dan Iya sih kayak Harus dengerin juga Hilang Enak Enak-enak kok Cuman enaknya Iku Baru kalau tampil Enggak ini Enggak apa Kayak band Bandung Kalem biasanya Kayak band Bandung Kalem Enggak di selama-selama Iya maksudnya Dengan musik yang ini Mereka lebih Oh ekspresif gitu Nah Ngebayanginnya Dulu sebelum melihat mereka perform Di Youtube Ya lebih heboh aja Lebih ceria Dan lebih Wah gitar sih kayak Bisa lebih Bisa lebih Bisa lebih Bisa lebih Bisa lebih Band Bandung Band Bandung pada biasa Kayak Heels Iya Asik Asik Apalagi gitar saya kan Apalagi gitar saya Enggak Pegang instrumen Yang rata-rata kayak gitu Eh Pak Kalau kalian sudah menggunakan instrumen Itu kadang-kadang Kurang ekspresif aja Hmm Tapi dengan hampir paksa Iya Nah Gitu lah Giwa lain Sisi lain dari ekspresif mereka Mungkin mereka kalem-kalem Santai 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 Tulang Minum Yakult Minum Yakult Iya Eh Tapi Ini Suka gimana Anda sebagai first impression Enak Ini mau dengerin gak Dengerin langsung Pulang rumah Pulangnya Dijalanin mah langsung Sambil makan sambil mandi Dengerin Wah gokil Ini masih kental dengan City Pop Masih senang Iya Masih sih Yang ini kalau dengerin di Daerah-daerah Setia Budi Hah Harus di Setia Budi gitu ya Setia Budi banget Setia Budi Jakarta Oh gak bisa Bukan Setia Budi Bandung Bukan Arca Manik gitu gak bisa Arca Manik Kirchon Gak bisa Paling Cicadas lah Cicadas lah Cicadas masih Masih gemerlap ya Gemerlap Gateway Terima kasih udah nonton Rilisan Fisi kali ini Jangan lupa di Like Dan Subscribe Di Share juga Dan dikasih Comment di bawah Buat Ngobrol-ngobrol sama kita Dan kali aja aku baru nonton Amin Interview dong Dateng dong Mas Iqbal Mas Rizky Mas Rizky Mas Rizky Mas Banon Tapi Gilang Mas Fawzi Sama Mas Gas Backing Vokal Oh ada Gas Backing Vokal Itu Di Track 2 dan Track 9 itu Mirna Nurmala Terus Artworknya siapa? Artworknya Bukan nih Art Direction MHD MHD Jelas ya ya Udah Udah Sampai